Sayangi bumi seperti menyayangi diri sendiri. Tahukah kamu, jika bumi yang semakin memanas menyebabkan krisis iklim semakin memburuk? IPCC menegaskan kita harus penahan kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 1,5 derajat celcius. Eh, cuma beda 1,5 derajat celcius aja ribut. Aku dari dalam rumi pake AC, keluar rumah biasa aja, dari gunung ke pandai juga gitu. Hai, untuk membandingkan dampak kenaikan suhu bumi tidak begitu. Bayangkan, jika bumi ini adalah badanmu, suhu tubuhmu naik 1,5 derajat celcius aja, artinya kamu sudah sakit demam. Kejala sakit adalah dampaknya. Ibaratnya, jika badanmu panas atau meriang, seperti bumi yang memanas atau heat wave. Kamu batuk-batuk dan bersin-bersin, seperti hujan lebat dan angin kencang. Bibirmu tidak pecah, seperti tanah yang kekeringan. Perutmu kembung dan sering tentut, seperti angin puting beliung atau tornadi. Kamu diare dan cepirit, seperti tanah longsor. Kamu merasa makan gak enak dan sering muntah-muntah. Ibarat banjir bandang. Jika dibiarkan dan tidak diobati, maka akan dapat membahayakan nyawamu. Jadi, jaga dan sayangi bumi seperti kamu menyayangi dirimu. Bumi sedang sakit, harus kita rawat agar tidak semakin memburuk kondisinya. Jangan terus dieksploitasi. Kasih kesempatan untuk menyembuhkan diri, seperti tubuh kita. Selamat hari bumi!